Intro Yang mengatakan bahwa JAN-RDS adalah faktor yang merupakan keunggulan kampanye Pak Jokowi adalah bukan saya. Tapi timnya Pak Jokowi sendiri. Jangan ada cucuk saya. Gak boleh saya ajak main bubuk mkar, gak boleh. Gak boleh saya ajak ngantar ke toko, gak boleh. Gak boleh saya ajak jalan-jalan di kebun raya, gak boleh. Ayo, Pando. Baik, ini juga yang sempat ramai ketika kemudian Kubu Pak Prabowo mengkritik pelibatan JAN-ETES dalam yang disebutkan itu pelanggaran kampanye karena melibatkan anak-anak. Apa dasarnya, Faldo? Ya, sebenarnya sih siapa sih yang gak senang sama JAN-ETES ya? Lucu, kita juga senang. Tapi yang paling penting adalah memang ada, ini bentuk penjagaan kita bersama ya. Bahwa memang ada aturannya, jangan ada pelibatan anak, tempat ibadah, fasilitas umum. Takutnya ini menjadi sesuatu yang pada akhirnya kontraproduktif untuk proses-proses kampanye itu sendiri. Apakah memang Kubu 02 melihat, Kubu Pak Prabowo melihat bahwa memang pelibatan JAN-ETES itu bentuk kampanye? Iya, pada akhirnya kan kita ingin tetap fokus ke polisinya. Jangan sampai nanti ini menjadi sesuatu yang pada akhirnya membuat ketar-ketir lagi. Kita ingin menjaga kok 01, ayo silahkan fokus aja kampanye. Jangan sampai ada ruang-ruang menjadi kesulitan 01 sendiri. Kita senang kok Ahmad JAN-ETES. Kalau saya boleh mengomentari, kita membahas juga, tapi saya pikir itu pendapat pribadi Pak Hidayat. Kalau saya berpandangan bahwa pendidikan politik itu mesti ditanamkan sejak usia dini. Jadi saya pikir kita mesti jangan berbeda pendapat terus lah. Kalau perlu kita ubah tuh undang-undang yang melibatkan anak-anak kampanye, boleh lah itu. Jadi ini bukan sikap dari... Tidak, tidak ada. Bagaimana antara tanggal mas? Bang Sandi juga main sama Sulaiman sama Pak Prabowo kan gak apa-apa. Jadi saya pikir gak selalu selamanya kita bisa berantem-berantem gitu. Saya pikir JAN-ETES, anaknya Pak, apa namanya, cucunya Pak Jokowi. Saya juga senang melihatnya di Instagram, di Facebook. Jadi mungkin ini, apa namanya, ekspresi, apa namanya ya. Tapi... Yang dibesar-besarkan saja. Jadi bukan untuk menjaga tadi. Jadi masalah undang-undangnya gimana, Bang Nasir? Iya, memang sih. Tergantung kalau memang dalam larangan kampanye, dilarang. Memang membawa anak-anak dalam hal-hal kampanye. Dan kampanye itu memang kan nanti orang bertanya, kampanye itu apa? Kampanye itu kan menyampaikan visi, misi, program itu kampanye. Di luar, kalau misalnya seseorang tidak menyampaikan visi, misi, program, apakah itu bukan... Tidak sebuah kampanye, ya kan juga. Bagaimana Pak Irma? Saya ingin sampaikan juga dengan Bang Nasir Jamil ini. Padahal PKS itu ya, kalau kampanye di mana-mana itu semuanya ibu-ibunya bawa anak-anak loh. Banyak banget, Bang. Yang pakai kaos. Kaos anak apa namanya, kaos PKS, tagar ganti presiden dan sebagainya. Kaos PKS juga dipakaiin loh di anak-anak. Itu kreativitas loh. Loh, ini dia. Ini dia, saya bilang tadi. Kalau, enggak, kita bicara kaos. Ini bukti ya. Enggak, saya enggak, saya enggak, tadi kan... Sebentar, sebentar. Enggak, Bajau bilang kaos. Oke, kita dengarkan. Kita dengarkan. Bawa anak dan sebagainya. Kita dengarkan, Pak. Kita dengarkan kalau dipangkan. Oke, kita dengarkan. Kalau kita ngomong baru kemudian, ini sama dengan yang tadi. Yang dibilang tadi, firehouse, apa, false hole. Nah, itu dia. Jadi, mau ngomong, mau ngomong bahwa itu bukan kampanye. Kalau di dia, enggak salah. Kalau di orang lain, salah. Nah, inilah yang selalu mereka mainkan. Ini. Gak, gak ada salah. Gak, gak ada salah. 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 Kalau nifta, enggak masalah. Kalau Bung Nasir. Nifta bagus. Nifta bagus. Mantap. Ya, nifta bagus. Oke. Pak Bokut, Pak Bokut tadi mengatakan bahwa kalau itu ada undang-undangnya bagus. Iya. Tapi Bang Nasir tadi yang salah menurut saya. Saya hanya bergeris. Harus diluruskan juga. Oke. Sebenarnya. Ya, memang sebenarnya. Si lucu ini. Oke. Baik. Baik. Terima kasih banyak. Kalau begitu, kita berhenti di situ saling mengapresiasi. Yang jelas, saya mengapresiasi sudah hadir di Mata Najwa. Semua sayang Jan Etes. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Jadi, sana dan sini sayang Jan Etes. Jadi, kita boleh berbeda pendapat dalam banyak hal. Tapi kita bersatu untuk Mata Najwa. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Ini benar. Siap itu. Siap. Bungkus. Selamat malam. Sampai jumpa. Kampanye jelas membutuhkan kecerdasan tinggi, meramu data dan fakta dengan penuh persuasi. Begitulah hukum alam politik kontestasi bujuk rayu jadi jurus yang mustahil dihindari. Sadarilah politik adalah perang narasi yang dilontarkan awal berbagai macam proksi. Kita harus pandai dan terampil dalam menelaah mana data dan dusta, mana fakta dan fitnah. Jangan mudah hanyut oleh retorika yang manis. Jangan mudah terhasut oleh kata-kata yang bengis. Bukankah jelas bedanya gagasan dengan kebencian? Yang pertama menghidupkan, yang kedua menghanguskan. Propaganda dan hasutan tak akan pernah laku jika pemilih mengaktifkan akal dengan tanpa ragu. Dengarlah nyanyi sunyiku baik risauku. Dudu terpendamku menyala dalam hayatku. Duka padamu, duka padaku, saling lebu. Menghalau awan menduk kemanusiaan itu. Seperti terang pagi. Rekakan harapan, nepis kamu telah. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal. Terjang arah, pagi pasti terkejar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.